Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya Dan jangan lupa tentang protokol kesehatannya Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Alangkah baiknya kita berdoa Sesuai dengan keyakinan masing-masing Berdoa dimulai Tetap semangat ya, walaupun di rumah saja Untuk menjalankan pembelajaran jarak jauh ini Apalagi kalian Kalian harus tetap semangat ya Untuk menjalankan pembelajaran jarak jauh Jangan lupa untuk mengerjakan tugas, absensi Ataupun menonton video pembelajaran yang ada di Youtube SMA Widya Manggala Tetap semangat ya Jangan pada males-malesan Karena ini berpengaruh kepada nilai kalian Jangan sampai nilai kalian kosong ya Jadi harus dikerjakan Baik Sebelum dimulai juga pembelajaran hari ini Siapkan dulu buku tulis dan alat tulis kalian Untuk mencatat hal-hal yang penting dalam materi ini Oke Minggu kemarin Saya sudah membahas tentang pengertian masalah sosial yang ada di Indonesia Antaranya ada tujuannya Dan ada dampaknya dan faktor penyebabnya Minggu ini Saya akan membahas tentang masalah sosial di Indonesia Ada apa saja Di sini ada apa saja sih masalah sosial yang ada di Indonesia Terus bagaimana terjadinya masalah ini Apa faktor penyebabnya Terus solusi apa yang tepat untuk menanggulangi masalah sosial di Indonesia Dengan cara apa Entah dari pemerintah Entah dari manusianya sendiri Nah yang pertama Di sini ada kemiskinan Nah pasti kalian tahu ya Artinya kemiskinan Kalian pun sudah sering melihat di sekitar kalian Nah kemiskinan di sini menjadi masalah sosial Karena kemiskinan ini sangat merujuk pada ketidakmampuan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencukupi kebutuhan primer Kayak sandang, pangan Nah itu kebutuhan primer Seperti itu Jadi kemiskinan ini juga bisa dikatakan dengan awam mulanya adanya masalah sosial Contohnya adalah masalah sosial seperti kekerasan Terus misalnya ada perilaku kriminalitas dan lain-lain itu awam mulanya dari kemiskinan Nah di sini kemiskinan memiliki tiga tipe Ada yang relatif, kultural, dan absolut Nah kemiskinan relatif adalah Seseorang yang memiliki kategori miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan Namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya Jadi kalau kemiskinan relatif ini memang sudah sedari dulu Sedari kecil dia dilahirkan memang sudah tergolong miskin Seperti itu Yang kedua, kemiskinan kultural Kemiskinan kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang Atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya Sekalipun ada usaha dari pilahak lain yang membantunya Jadi pasti kalian pun sudah tahu ya Sudah relate, sudah melihat di kehidupan sehari-hari Contoh dari kemiskinan kultural Yang kerjanya ya hanya cuma di rumah saja Tidak mau melakukan apapun yang enak Yang kata ini nyamah terima jadi Seperti itu Itu kemiskinan kultural Yang ketiga ada kemiskinan absolut Adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar Nah contohnya itu misalnya pendapatannya minimum atau di bawah garis kemiskinan internasional Jadi misalnya pendapatannya kurang tidak sesuai dengan kebutuhan yang dia keluarkan Itu kemiskinan absolut Iya kerja tapi pendapatannya tidak sesuai Seperti itu Jadi kemiskinan itu ada relatif yang sudah sedari dulu Memang sudah terlahir miskin Kalau kultural itu dia tidak mau merubah nasibnya menjadi lebih baik Sedangkan absolut sudah memiliki pekerjaan Tapi tidak sesuai dengan apa yang dia keluarkan Jadi pemasukan tidak sesuai dengan apa yang dikeluarkan Seperti itu Nah disini ada faktor penyebab kemiskinan Nah yang pertama ada kemiskinan karena faktor pribadi Itu contohnya penyakit Misalnya memiliki penyakit Yang kedua ada juga penyakit mental Kalian bisa pasti tahu ya penyakit mental itu seperti apa Kecelakaan Misalnya apa namanya lumpuh gitu Terus buta huruf Itu biasanya yang tidak bersekolah ya Terus kemalasan Timbulan rasa malas ini bisa menjadi faktor penyebab yang dari pribadi Terus pemborosan Pasti inginnya beli sesuatu mulu Terus adanya demoralisasi moral Contohnya itu minum-minuman Sukanya judi Ataupun melakukan kejatahan yang lain Nah yang kedua ada faktor geografis Nah ini berdasarkan dengan iklim atau cuaca yang kurang baik Yang biasanya menimbulkan rasa kemalasan Pasti Terus tidak adanya sumber daya alam yang memadai Dan yang ketiga bencana alam Yang ketiga ada faktor ekonomis Itu adalah sebab pertanian Terus depresi ekonomi Tidak adanya pendapatan Terus pengangguran Nah itu namanya ekonomi Sedangkan yang sosial adalah Dilihat dari sistem pendidikan Nah sistem pendidikannya misalnya Tidak sesuai Cuman tamatan misalnya SD Ataupun SMP Terus perumahan yang tidak cukup Ya kalian bisa lihat ya Di sekitar kalian seperti apa Terus salahnya Kalau rumah tangga Yang membuat Menjadi seperti itu saja Jadi dia melihat Lingkungannya Ya seperti itu Ya akan mengikuti seperti itu Jadi dilihat dari lingkungannya Itu di faktor sosial Nah disini pun ada dampak kemiskinan Yang pertama Angka kematian yang tinggi Ya pasti Kemiskinan itu menimbulkan Angka kematian yang tinggi Dari angka kematian yang tinggi ini Pasti menimbulkan tingkat stres yang sangat tinggi Terus menimbulkan Ya udahlah Daripada makin gimana-gimana Akhirnya memutuskan untuk Mengakhiri hidupnya Karena tidak menemukan jalan untuk Bisa menjadi lebih baik lagi Itu contohnya Terus akses pendidikan yang tertutup Dengan tidak adanya Misalnya duit Ataupun uang Jadi ya pendidikannya hanya terhenti Misalnya sampai SD Nah terus pengangguran Ya pasti dengan adanya kemiskinan Pengangguran pun lebih banyak Terus munculnya Konflik di masyarakat Pasti ya munculnya Konflik ini tuh karena Biasanya Masyarakat ini Memiliki rasa tidak kepuasan Atau kecewa Kepada masyarakat lainnya Yang dilampiaskan Dengan tindakan kriminalitas Atau konflik Seperti itu Nah solusinya Dengan cara Ada empat solusi Yang pertama Kebijakan langsung Kebijakan langsung ini Diarahkan dengan Penciptaan kondisi Yang menjamin Keberlangsungan Setiap upaya Penanggulangan Penanggulangan Kemiskinan Contohnya itu Membuat ekonomi Yang stabil Terus memiliki Budaya yang berkembang Terus suasana Kehidupan sosial Politik itu Tentram Itu kebijakan langsung Tetapi yang kita lihat Sekarang Tidak seperti itu Terus yang kedua Kebijakan tidak langsung Nah kebijakan tidak langsung ini Peningkatan peran Serta dan produktivitas Sumber daya manusianya Contohnya itu Misalnya Membuat lapangan kerja Terus menyediakan Kebutuhan primer Seperti sandang Pangan dan papan Terus kesehatannya Dipenuhi Itu Kebijakan tidak langsung Terus bantuan kemiskinan Membantu Sesama manusia Itu contoh Dari bantuan kemiskinan Terus persiapan Bagi yang lemah ini Seperti sama Bantuan kemiskinan Tapi lebih Untuk perawatan Bagi orang yang sakit Nah Seperti itu Itu Solusi Pemecahan Masalah kemiskinan Yang sudah Diterapkan oleh Pemerintah Untuk saat ini Tapi apakah Menurut kalian Memang sudah Diterapkan Tapi apakah Memang ada efeknya Atau tidak Nanti kalian Bakal jawab Di GCR Nah Yang kedua Ada Kriminalitas Kriminalitas Adalah Tindak kriminal Merupakan Perlaku Yang melanggar Norma hukum Pelaku Tindak kriminal Akan mendapat Hukuman Berupa Denda Dan pidana Pasti kalian Tahu ya Kriminalitas Itu seperti Apa aja Contohnya Nah Faktor yang Mendorong Timbulnya Kejahatan Adalah Yang pertama Terjadinya Perubahan Sosial Ekonomi Atau Politik Nah Dengan adanya Perubahan Itu pasti Menimbulkan Adanya Niat Kejahatan Misalnya Tidak sesuai Dengan apa Yang dia inginkan Tapi orang lain Mendapatkannya Kok dia Tidak dapat Nah Seperti itu Contohnya Yang kedua Pemerintahan Yang lemah Dan korup Nah Ini yang terjadi Pada saat ini Yang ketiga Masalah Kependudukan Dan kesulitan Ekonomi Nah Yang keempat Sikap mental Yang keliru Pasti pemikirannya Pasti memikirkan Tentang kejahatan Aja Seperti itu Yang kelima Kurangnya model Atau Orang yang Ingin Dituju Sebagai role modelnya Dia Dan orang yang Dituahkan Atau senior Tidak adanya Orang yang Ingin dia tuju Atau dia Inginkan Untuk dipelajari Itu tidak ada Jadi Itu menimbulkan Kejahatan Nah Ini ada lima faktornya Ya Nah Cara penanggulangannya Dari Kriminalitas Ada dua Yang pertama Preventif Dengan cara Pola mencegah Seperti Memberi imbauan Atau penyuluhan Itu Cara preventif Sedangkan Refresif Adalah Dengan cara Pola keras Seperti penangkapan Pemenjaraan Sampai Pada penembakan Atau pembunuhan Jadi Kalau preventif Itu masih Dengan Omongan Atau Himbauan Sedangkan Refresif Itu Sudah melakukan Dengan cara Fisik Atau kekerasan Contohnya Seperti penangkapan Atau Pemenjaraan Seperti itu Nah Yang ketiga Kesenjangan Sosial Bagi Kalian Pasti Dengar kata Kesenjangan Sosial Pasti Bingung Apa sih Kesenjangan Sosial Itu Nah Kesenjangan Sosial Adalah Kesenjangan Atau Ketimpangan Jadi Kesenjangan Sama Ketimpangan Itu Hampir Sama Atau Ketidaksamaan Akses Untuk Mendampatkan Atau Memanfaatkan Sumber Yang Tersedia Jadi Hampir Sama Dengan Gak Sesuai Sama Yang Apa Yang Diharapkan Nah Faktor Yang Menyebabkan Kesenjangan Sosial Ada Empat Perbedaannya Sumber Daya Alam Dengan Sumber Daya Alam Yang Berhubungan Erat Dengan Tingkat Perekonomian Suatu Daerah Apabila Sumber Dayanya Dimanfaatkan Dengan Baik Pasti Laju Perekonomian Suatu Daerahnya Pun Akan Meningkat Begitu Sebaliknya Apabila Sumber Daya Alam Tidak Dilakukan Dengan Baik Nah Pasti Perekonomian Pun Tidak Akan Meningkatkan Jadi Dilihat Dari Sumber Daya Alam Dulu Dilakukan Dengan Baik Atau Tidak Dan Akan Berpengaruh Pada Ekonomi Yang Kedua Adanya Kebijakan Pemerintah Nah Dengan Adanya Kebijakan Ini Dapat Menyebabkan Kesenjangan Sosial Misalnya Kebijakan Tentang Program Transmidrasi Ketika Pendatang Lebih Cepat Datang Maju Dibandingkan Warga Asli Ketimpangan Akan Dapat Terjadi Jadi Maksudnya Misalnya Orang Dari Kampung Mau Datang Ke Jakarta Tetapi Pekerjanya Itu Lebih Banyak Orang Warga Aslinya Yang Kerja Dibandingkan Warga Yang Dari Kampung Untuk Bekerja Di Jakarta Itu Kebijakan Pemerintah Iya Ngomong Tapi Malah Tidak Sesuai Yang Diharapkan Dari Warga Kampung Yang Datang Untuk Berset Berset Migrasi Ke Jakarta Contohnya Tiga Pengaruh Globalisasi Dengan Adanya Globalisasi Ini Berpengaruh Karena Nantinya Masyarakat Bisa Menerima Globalisasi Atau Tidak Kalau Tidak Bisa Akan Menimbulkan Keterlambatan Kalau Bisa Insya Allah Akan Meningkat Seperti Itu Jadi Mengikuti Zaman Faktor Demografis Faktor Ini Menunjukkan Tingkat Pertumbuhan Dan Struktur Kependudukan Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Kesehatan Dengan Perbedaan Kondisi Ketenaga Kerjaan Serta Segala Hal Yang Berkaitan Dengan Penduduk Dengan Adanya Faktor Demografis Ini Dapat Menyebabkan Terjadinya Ketimpangan Sosial Karena Adanya Perbedaan Produktivitas Kerja Masyarakat Pada Setiap Daerah Seperti Itu Jadi Demografis Ini Dilihat Dari Tingkat Pendidikannya Tingkat Kependukannya Seperti Apa Yang Mempengaruhi Produktivitas Dalam Pekerjaan Gitu Kesenjangan Sosial Itu Hampir Sama Membeda Membedakannya Nah Disini Ada Upaya Mengurangi Kesenjangan Sosial Dan Ekonomi Yang Pertama Mengajarkan Nilai-nilai Pancasila Harus Tahu Dulu Dasar Dari Nilai-nilai Pancasila Itu Seperti Apa Menomor Satukan Pendidikan Terus Yang Kedua Menciptakan Lapangan Kerja Dan Meminimalis Kemiskinan Terus Yang Ketiga Menimalis Ekonomi Bermanfaat Bagi Rakyat Miskin Jadi Intinya Tidak Adanya Perbedaan Antara Satu Dengan Yang Lainnya Seperti Itu Nah Yang Keempat Ada Ketidak Adilan Nah Ketidak Adilan Disini Adalah Pada Umumnya Menyangkut Masalah Pembagian Sesuatu Yang Terhadap Hak Seseorang Atau Kelompok Yang Dilakukan Secara Profesional Ya Pasti Kalian Paham Ya Kata Tak Adil Gitu Katanya Nah Keadilan Ini Memiliki Empat Bentuk Yang Pertama Sterotip Marginalisasi Subordinasi Dan Dominasi Yang Pertama Ada Sterotip Sterotip Adalah Pemberian Sifat Maaf Salah Satu Bentuk Prasangka Berdasarkan Kategori Ras Jenis Kelamin Kebangsaan Dan Komunikasi Verbal Atau Non Verbal Jadi Disini Ketidakadilannya Dilihat Dari Ras Suku Budaya Contohnya Misalnya Dia Orang Berkulit Hitam Kita Orang Yang Berkulit Putih Itu Contohnya Dari Serotip Nah Sedangkan Marginal Marginalisasi Adalah Seorang Yang Selalu Melibatkan Kemampuan Penduduk Yang Dominan Untuk Melaksanakan Beberapa Tingkat Kontrol Dan Kekuasaan Atas Kelompok Kelompok Yang Terpinggirkan Contohnya Itu Seperti Pokoknya Intinya Adalah Dia Adalah Orang Yang Sangat Paling Terpimpin Di Suatu Kelompok Nah Jadi Semuanya Harus Ngikutin Dia Seperti Itu Nah Kalau Subordinisasi Adalah Penomor Duaan Dalam Kondisi Pembedaan Perlakuan Terhadap Identitas Seseorang Nah Ini Melihat Dari Perbedaan Adanya Kau Minoritas Misalnya Kita Dihidup Di Suatu Negara Yang Memiliki Kau Minoritas Misalnya Kita Bergagama Islam Tetapi Menjelek Menjelekan Negara Yang Menjelekan Kau Minoritas Nah Yang Keempat Adalah Kato Dominasi Pasti Kalian Tau Ya Kato Dominasi Adalah Suatu Kondisi Yang Dialami Orang Atau Kelompok Untuk Sejauh Bahwa Mereka Bergantung Pada Hubungan Hubungan Sosial Dimana Beberapa Orang Atau Kelompok Lain Memegang Kekuasaan Sewenang Wenang Jadi Intinya Orang Itu Berdominasi Dalam Suatu Kelompok Pokoknya Dialah Yang Paling Terpimpin Seperti Itu Jadi Ada Empat Serotip Marjinalisasi Subodernisasi Subodernisasi Dan Dominasi Nah Disini Ada Faktur Penyebabnya Yang Pertama Tingkat Kekayaan Seseorang Ya Pasti Dengan Kita Melihat Kekayaan Seseorang Kita Pasti Merasa Kok Dia Bisa Kenapa Kita Nggak Bisa Nggak Adil Banget Nah Seperti Itu Tingkat Jabatan Seseorang Hampir Sama Net Potisme Ketidakpercayaan Masyarakat Kepada Hukum Nah Itu Yang Terjadi Pada Zaman Sekarang Nah Disini Ada Cara Penyelesaiannya Yang Pertama Tidak Membedakan Tikat Golongan Dalam Bidang Apapun Atau Diri Sendiri Itu Tanamkan Kediri Sendiri Nggak Boleh Membedakan Satu Dengan Lainnya Yang Kedua Harus Memperjuangkan Keadilan Karena Semuanya Sama Ya Semuanya Itu Sama Di Mata Tuhan Seperti Itu Pemerintah Mempetegah Sikinerja Lembaga Baik Dalam Bidang Kesehatan Pendidikan Dan Lain Lain Itu Dari Pemerintah Jadi Cara Penyelesaiannya Dari Dari Diri Sendiri Dulu Dari Orang Lain Dan Baru Dari Pemerintah Seperti Itu Sekian Dari Saya Apabila Ada Yang Ditanyakan Kalian Bisa WA Saya Saya Harap Kalian Mengerti Dengan Materi Masalah Pemasalahan Yang Ada Di Indonesia Maaf Permasalahan Sosial Di Indonesia Kalau Belum Masuk Ke GCR Kalian Bisa Minta Kodenya Ke Saya Terus Bisa Minta Kode Sosiologinya Untuk Tugas Akan Saya Kirimkan Ke GCR Dan Dikumpulkan Lagi Berlupa Foto Ke GCR Tetap Semangat Jangan Lupa Dikerjakan Tugas Absensinya Dan Menonton Video Pembelajarannya Terima Kasih Apabila Ada Kata-kata Yang Salah Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajar